Kami persembahkan program Santapan Rohani terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Lalu berkatalah ia, Maka dengan begitu akanku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuhanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ripka, yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuhan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, Baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbahnya lah untuk semua unta orang itu. Ayat Mas Renungan Hari ini terampil dari 1 Petrus Pasal yang keempat, ayat yang kesembilan, sampai dengan ayat yang kesepuluh. Berilah tumpangan seorang akan yang lain, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia, yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Renungan Hari ini berjudul Kerama Tamahan Sejati, ditulis oleh Karen Huang. Kumainkan Nabah Inilah ucapan yang sering ditanyakan kepada orang yang bertamu di Filipina, negeri asal saya. Begitulah cara orang Filipina menunjukkan kepedulian dan kebaikan hati kepada para tamu. Apapun balasan yang diberikan, Tuhan Rumah akan selalu menyiapkan sesuatu untuk disantap oleh sang tamu. Orang Filipina percaya kebaikan hati dan kerama tamahan yang sesungguhnya, diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan kata-kata sapaan belaka. Dan Ripka juga tahu bagaimana menunjukkan kebaikan. Tugas sehari-harinya adalah mengambil air dari sumur di luar kota dan memanggul pulang tempayan air yang berat. Ketika hamba Abraham yang sangat haus dalam perjalanannya meminta sedikit air dari tempayannya, Ripka tidak ragu untuk memberinya minum. Bukan hanya itu, ketika Ripka melihat unta-unta tamunya juga haus, ia bergegas menawarkan diri untuk meniba air bagi unta-unta itu. Ia tidak ragu untuk memberikan pertolongan. Meski akibatnya ia harus bolak-balik ke sumur dan kembali dengan tempayan yang berat. Banyak orang yang menjalani kehidupan yang sangat sulit dan seringkali perbuatan baik sederhana dapat menyemangati dan menguatkan mereka kembali. Menjadi saluran kasih Allah tidak selalu berarti menyampaikan kotbah yang bernas atau merintis gereja. Terkadang bisa saja bentuknya sesederhana, memberi orang lain minum. Sahabat Tadibi, siapakah kenalan Anda yang saat ini sedang membutuhkan dorongan semangat? Perbuatan baik apa yang dapat Anda berikan untuk menyemangati mereka? Bapak Sorgawi, bukalah mataku untuk melihat siapa saja di sekitarku yang membutuhkan pertolongan. Berilah aku hikmat untuk mengetahui bentuk kebaikan dan kepedulian apa yang dapat kutunjukkan kepada mereka. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Terima kasih telah menonton!